Kita potong ya sahabat Ini langsung saja disini Kita keluarkan ya sahabat Ini namanya pekaretnya ini Ini sudah jahat nih sahabat Cukup sederhana sekali Sebenarnya tidak kita dorong pun sudah jatuh sendiri Ya kan Pihikan burung itu aman sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam bahagia Buat sahabat M.L.E. Bird dimanapun saja berada Pada kesempatan kali ini M.L.E. Bird akan tetap selalu Berbagi pengalaman di seputaran Tentang penangkaran atau peternakan Burung perkutut berwarna Dan pada kali ini Tema yang akan M.L.E. Bird ambil Judulnya adalah Cara membuat Sepet Untuk meloloh bijikan Burung perkutut berwarnanya Dan Alat yang akan kita buat ini Perdasarkan pengalaman dari M.L.E. Bird Merupakan salah satu Alat yang Kategori aman Kemudian cepat Dan mudah Untuk meloloh bijikan Burung perkutut berwarnanya Dan alat ini Merupakan Alat yang sudah kita gunakan Sejak Tiga atau empat tahun yang lalu Karena sebelumnya M.L.E. Bird juga menggunakan Cara-cara yang lain Yang Menurut M.L.E. Masih bersifat Sederhana Padahal Tuntutan Kalau misalnya kita Mengejar waktu Dan yang akan kita Loloh jumlahnya Cukup lumayan banyak Maka tentunya Dari segi waktu Kita Akan menjadi lama Dan Alhamdulillah Dengan alat ini Kita dapat Meminit waktu Sekalipun Jumlah yang akan kita Loloh Cukup Banyak Sahabat Dan sebenarnya Pada episode kali ini juga Merupakan Bagian daripada episode yang Lalu episode yang sebelumnya Dengan temanya adalah Cara meloloh Biikan Yang aman Cepat Dan sederhana Dan episode kali ini Merupakan Kelanjutannya Karena kita Melolohnya Cara melolohnya Dalam video yang lalu sudah Dan sekarang kita Akan mencoba Membagikan Bagaimana Cara membuat Alat Untuk meloloh Biikan Burung Perkutut Versi M.L.E. Betnya Oke sahabat Kita langsung saja Kita Berbagi pengalaman Cara Membuat Sepat Untuk meloloh Burung Bijikan Perkutut Perwarnanya Oke langsung saja Sahabat Oke Sahabat Mari kita Praktekan Cara Membuat Sepat Untuk Meloloh Bijikan Burung Perkutut Berwarnanya Ya sahabat Kita Perkenalkan dulu Alatnya ya sahabat Untuk sederhana sekali ini Kita Menggunakan Ini adalah Ampelas Yang Ampelas halus Juga bekas Ini adalah Pisaunya Guntingnya Kemudian Bekas juga ini Bekas sedotan Es Es Yang biasa Anak-anak Beli Jajan Ketika Di sekolahan Ataupun Dimana saja Itu Kemudian Alat yang Akan kita Bikinnya ya sahabat Alat yang Akan kita Bikinnya Ini kita Barusan saja Beli Di apotek Alat kesehatan Ini jarum Suntik Ini Yang akan Kita Bikin menjadi Sepatnya Untuk melolohnya Ya sahabat Dan ini Yang kita Sudah Jadi Yang biasa Kita sudah Pakai Sedangkan Yang ini Adalah Sepat Biasa Digunakan Untuk meloloh Burung Lapet Ya Maksud Dan tujuannya Adalah Untuk Membedakan Nanti Yang kita Gunakan Untuk Meloloh Burung Lapet Dengan Burung Per Kutut Per Warnanya Sebagai Kelas Balik Saja Sahabat Ini Kalau Kita Meloloh Burung Lapet Yang akan Kita Lolohkan Dara Cair Ya Sedikit Cair Bisa Dari Bubur Ataupun Dari Sannya Yang kita Beli Di toko Kita Masukkan Kemudian Cair Maka Kita Gunakan Sepat Ini Yang ukurannya Emang Cukup Besar Biasanya Kalau Kita Pull Gunakan Ini Bisa Untuk Meloloh Dua Pihikan Burung Lapet Dan Karena Paruhnya Bengkok Ya Kita Menggunakan Dibantu Dengan Apa Ini Namanya Selang Kecil Atau Kita Kenal Biasanya Ini Pentil Ya Sahabat Nah Ini Ini Gilas Baliknya Sahabat Ini Ukurannya Cukup Besar Berapa Mil Ini Mungkin Sekitar 2 Milian Mungkin Kalau Tidak Salah Ada Tulisannya Juga Sih Ini Kita Sisikan Saja Sahabat Karena Kita Sudah Tidak Beternak Lagi Di Burung Lapet Ini Untuk Membedakannya Saja Yang Akan Kita Gunakan Adalah Lat Jarum Suntik Kita Bikin Sepet Ukuran 1 Mili Ini Tersedia Di Apotek Jangan Salah Nanti Kalau Misalnya Belinya Yang Yang Kakaknya Ini Juga Ada Itu Kemudian Yang Tadi Juga Ada Kemudian Yang Ini Adalah Ukuran Yang 1 Milinya Sahabat Ya Ini Masih Lengkap Sekali Kita Beli Dua Ini Nanti Kita Langsung Tutorialkan Dan Sangat Berbeda Sekali Sahabat MLEBET Untuk Meloloh Bijikan Burung Perkutut Ini Berbeda Dengan Meloloh Burung Lapet Burung Lapet Menggunakan Pentil Atau Selang Sedangkan Untuk Burung Perkutut Hanya Menggunakan Langsung Alat Jarum Suntik Seperti Ini Tapi Tentu Saja Untuk Jarum Suntik Nanti Kita Lepas Ya Sahabat Ya Kita Sesuaikan Dengan Kondisi Dan Keadaan Daripada Paruh Daripada Burung Perkutut Oke Tidak Usah Lama Lama Langsung Saja Kita Praktekan Bagaimana Cara Membuat Sepert Atau Alat Meloloh Burung Perkutut Perwanannya Langsung Saja Ya Sahabat Oke Sahabat Kita Ambil Satu Saja Ini Masih Baru Alat Jarum Suntik Kita Buat Menjadi Sepert Ini Masih Baru Kita Belinya Juga Di Apotek Langsung Kita Tidak Menggunakan Barang Bekas Kita Menggunakan Yang Masih Seteril Burungnya Nanti Sehat Kemudian Kita Ambil Jarumnya Sahabat Kita Ambil Jarumnya Karena Kita Tidak Butuhkan Ini Bikinnya Sangat Sederhana Sekali Kemudian Yang Kedua Kita Ambil Pisaunya Sahabat Kemudian Kita Potong Pada Bagian Ujung Sini Sahabat Jangan Di Ujung Yang Bawah Tetapi Di Ujung Yang Sini Ini Akan Pas Sekali Dengan Paru Burung Perkututnya Kita potong Potong Kita potong Potong Biar Rata Biar Halus Kita Juga Harus Hati Hati Potong Sudah Terpotong Seperti ini Sahabat Kalau Kalau Ini Untuk Leput Tidak Dipotong Tapi Kalau Kita potong Setelah Kita potong Kita haluskan Sahabat Sekali lagi Karena Ini Kita haluskan Dengan amplasnya Sekali lagi Karena Ini Adalah Kenyamanan Daripada Burung Yang akan Kita lolol Biar Nyaman Aman Juga Cepat Kita Perhalus Lagi Dengan amplas Yang ukuran Paling Halus Maksudnya Adalah Kalau Nanti Kita Lolokan Aman Bagi Burung Juga Bagi Kitanya Kalau Bisa Agak Membentuk Sedikit Lincip Ya Sahabat Biar Tidak Terlalu Besar Ini Kita Lolok Sampai Halus Sehalus Mungkin Maksudnya Nanti Apabila Kita Gunakan Ininya Tidak Keras Ininya Juga Tidak Apa Ya Tajam Ya Bisa Kita Gunakan Belakangnya Juga Agar Lebih Halus Lagi Ya Sahabat Ya Nah Kita Gunakan Seperti Ini Agar Lebih Halus Lagi Ya Cepat Sekali Bikinnya Sahabat Ya Dan Karena Memang Alatnya Juga Sederhana Nah Ini Kira 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 Selesai Sudah Halus Kemudian Kita Ini Kita Keluarkan Ya Sahabat Ini Namanya Karetnya Ini Sebagai Pendorongnya Eh Kita Keluarkan Kemudian Kita Ambil Ya Sahabat Kita Ambil Bagian Pendorongnya Kemudian Kita Gunakan Alat Yang Kedua Bahannya Ini Sedotanya Ya Sahabat Sedotanya Kemudian Kita Potong Kurang Lebih Satu Sentinya Kita Potong Satu Sentinya Nanti Akan Kita Masukkan Kedalam Sini Ya Sahabat Ya Kita Masukkan Kesini Ini Fungsinya Adalah Untuk Membatasi Agar Ketika Kita Meloloh Atau Mungkin Burunya Tidak Merespon Kemudian Kita Mendorong Sedikit Batas Hanya Disini Ini Tidak Masuk Tidak Masuk Ke Tenggorokan Burung Jadi Terhenti Oleh Ini Sebagai Pembatas Kemudian Kita Masukkan Lagi Ya Sahabat Ya Kita Masukkan Lagi Nah Kan Batasannya Seperti ini Ya Sahabat Pas Sekali Ini Ini Sudah Mentok Jadi Batasannya Kurang lebih Satu Sentinya Kemudian Kita Kembalikan Lagi Karet Yang Ini Kita Kembalikan Lagi Karet Yang Ini Sudah Bentuknya Seperti Ini Ketika Kita Dorong Seperti Ini Kita Masukkan Perlahan Lagi Ya Sahabat Kita Masukkan Lagi Ke Kedalam Kemudian Kita Rata Lagi Ini Biar Tidak Sobek Ini Sudah Jahat Sahabat Cukup Sederhana Sekali Tapi Menurut MLEBAT Ini Sangat Bermanfaat Sangat Cepat Praktis Besien Aman Utamanya Sahabat Kita Gunakan Untuk Meloloh Burung Perkutut Berwarna Pihikanya Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Remaja Bisa Digunakan Untuk Yang Dewasa Atau Penindukan Malah Lebih Cepat Lagi Kalau Yang Dewasa Karena Dia Sudah Bisa Merespon Sendiri Ketika Kita Lolo Dia Juga Parunya Sudah Cukup Kuat Nah Kalau Kita Gunakan Seperti Ini Ini Ada Tulisannya Satu Milinya Ini Tadi Juga Ada Ya Namanya Disposable Syringe Apa Apa Ini Namanya Kemudian Ukurannya Satu Milinya Kita Gunakan Yang Ini Untuk Meloloh Burung Perkutut Berwarnanya Kalau Kita Gunakan Ini Kebesaran Ya Sahabat Yang Biasa Kita Gunakan Untuk Laput Kebesaran Kalau Ini Diparuh Akan Pas Sekali Dengan Paru Burung Perkutut Berwarna Yang Seperti Biasa Terbatasi Seperti Ini Ya Sahabat Kemudian Kita Akan Meloloh Untuk Teknisnya Cara Meloloh Sampaikan Juga Di Depan Tadi Sudah Dikatakan Bahwa Ini Merupakan Video Lanjutan Dari Episode Sebelumnya Yaitu Cara Meloloh Burung Perkutut Berwarna Ini Alatnya Ataupun Caranya Membuat Alatnya Untuk Melolohnya Seperti Ini Kita Praktekan Untuk Kita Masukkan Milet Ini Ya Sahabat Yang Kita Pakai Biasanya Adalah Milet Milet Tidak Seperti Labet Kalau Labet Kan Agak Agak Apa Ya Agak Cair Kalau Milet Ini Kan Keras Kalau Kita Gunakan Yang Ini Tidak Bisa Kita Menggunakan Langsung Seperti Ini Ya Kita Gunakan Seperti Ini Contohnya Sudah Penuh Sudah Penuh Kemudian Tinggal Seperti Memasukkan Ini Sebenarnya Tidak kita Dorong pun Sudah Jatuh Sendiri Ya Kan Sudah Jatuh Sendiri Jadi Kita Bagi Pihikan Burung Itu Aman Sekali Ya Tidak Kita Dorong Pun Ketika Kita Balik Dia Sudah Jatuh Sendiri Apalagi Kita Dorong Sedikit Satu Kali Sentuhan Ini Sudah Jatuh Dan Pasti Masuk Ketembolok Daripada Anak Anak Atau Pihikan Burung Perkutut Itu Dan Tekniknya Sudah Dibicarakan Di Di Episode Sebelumnya Ya Sahabat Jadi Ini Merupakan Cara Yang Menurut M.E. Lebet Setelah Sekian Lama Cara Yang Paling Aman Cepat Dan Sederhana Baik Untuk Meloloknya Maupun Bagaimana Cara Pembuatannya Oke Sahabat Ini Saja Yang M.E. Lebet Dapat Berbagi Pengalaman Tentang Cara Membuat Sepet Alat Untuk Melolok Daripada Bijikan Burung Perkutut Berwarnanya Ini yang Digunakan oleh M.E. Lebet Dan Kami juga Sampaikan Kepada Rekan Ataupun Sahabat Yang kelas Senior Untuk Berternak Ataupun Menangkalkan Burung Perkutut Berwarnanya Tetap Mohon Dukungannya Untuk Kemajuan Peternakan Burung Perkutut Ini Juga Channel M.E. Lebet Dan Semoga Saja Kami Berharap Berbagi Ini Dapat Bermanfaat Untuk Peternak Burung Perkutut Berwarna Ataupun Penghobi Pecinta Burung Perkutut Pada Umumnya Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh